Terima kasih Anda masih bersama kami, menyaksikan Breaking News Berita 1 TV bersama saya, Yasi Syarif. Pemirsa penanganan luka psikis tidak kalah penting dari luka fisik. Korban selamat yang hingga saat ini masih bertahan di pengungsian memerlukan pendampingan untuk memulihkan trauma dan stres khususnya anak-anak. Pada hari Jumat 28 September, Anissa dan calon suaminya tengah bersantai di pesisir Teluk Palu bersama keluarga. Rencananya, mereka akan makan malam di restoran pinggir pantai sambil membicarakan pernikahan yang akan digelar satu bulan lagi. Namun, acara ini berujung malapetaka saat gempa bermakti Tudo 7,4 mengguncang Palu. Terima kasih telah menonton. Tak hanya luka fisik, Anissa juga menderita luka psikis yang mendalam. Meski bersyukur bisa selamat, namun ia juga sedih memikirkan nasib calon suami dan keluarganya. Kondisi serupa juga dialami ratusan ribu korban selamat gempa dan tsunami. Ketakutan, stres, dan depresi atas peristiwa mengerikan yang mereka alami tidak mudah sembuh. Apalagi, banyak korban selamat yang menyaksikan sendiri saat keluarga dan kerabat menjadi korban jiwa. Hal ini menjadikan proses pemulihan trauma tidak kalah penting dari pemulihan luka fisik. Trauma dapat menjadi berkepanjangan, apalagi pada anak-anak. Penyembuhan trauma perlu pendekatan khusus, salah satunya dengan memberikan ruang untuk beraktivitas. Selain itu, terapi dan konseling sebagai ruang untuk menyampaikan rasa takut dan kekhawatiran juga diperlukan. Terima kasih telah menonton!